Shalom Aleyhim, Bishem Yiswah Hamasyah, Salam Sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya pendeta yang ditandian TAPPS mau membalas WA dari Ibu Karen Karen apa keren? Ibu Karen tapi profilnya keren Ibu Karen keren, Ibu Karen yang keren di Jakarta Pertanyaannya sederhana sebenarnya Pak pendeta, siapa dia di dalam Yohanes 8 ayat 24 Kan saya pendeta-pendeta sering membahas ini Untuk ayat-ayat judgment bagi Tritunggal yang masih ngotot nyembah Bapak Lalu bu Karen itu nanya, siapakah dia di dalam Yohanes 8 ayat 24 Silahkan baca Yohanes 8 24, Yohanes pasal 8 ayat 24 Itu jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia Kamu mati dalam dosamu Lalu diulang di ayat 28 Ketika engkau meninggikan anak manusia Maksudnya ketika menyalipkan Yesus Barulah kamu tahu akulah dia Dia itu Bapak Allah Tentu saja Bapak Allah Lu itu kan dia itu Bapak Pak Makanya kalau Tritunggal nyembah Bapak benar dong Eh salahnya disitu Bu Salahnya disitu ya Lah kalau Untungnya kami ini Allah Sabu Jadi kami dibuka pikiran kami Sehingga kami tidak modal ngototer Bin ngeyeler Bin tegar tengkoer Ya Jadi siapakah dia yang dimaksud Tentu saja Allah Kan dia itu Bapak Pak Itu aku sedang berbicara tentang Bapak Betul Bapak ini adalah Bapak Kiasan Ya Mari kita Kita uji Ketika Yesus ngomong ke Saulus 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 Mengapa engkau menganiaya aku Itu Yesus sudah naik ke surga loh Eh Yesus sudah jadi tubuh kebangkitan loh Tapi dia posisinya sedang dari surga Sedang dari langit dari surga Ada suara dari langit Suara dari surga ya Yesus selama tubuh kebangkitan kan bisa Balik bolak bolak balik surga ya Saat sedang di surga Yesus ngomong ke Saulus 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 Mengapa engkau aniaya aku Yesus ngomong apa Akulah Yesus Yesus gak ngomong akulah Bapak Yesus gak ngomong akulah Yahweh Yesus gak ngomong akulah Bapak Yesus ngomong akulah Yesus Ya Kepada Ananias Di dalam kisah 9 lanjut ke bawah Ayat 10 Saulus kan ayat 5 itu Kisah 9 ayat 10 Yesus ngomong kepada Ananias sebagai Tuhan Ananias, Ananias Ya Tuhan gitu ya Itu Yesus ngomong sebagai Tuhan Yesus gak pernah ngomong Aku ini Bapak Enggak Gak pernah ngomong gitu ya Kemudian misalnya lagi di dalam Masih berlanjut Kisah 10 ayat 15 Yesus ngomong ke Petrus gitu Petrus, Petrus Itu makan tuh Binatang-binatang Itu gak mau Tuhan Itu kan haram Terus dari surga ngomong apa Yesus Apa yang dinyatakan halal oleh Allah Tidak boleh kamu nyatakan haram Jadi Yesus itu pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan Mengatakan diri sebagai Yesus Mengatakan diri sebagai Allah Tidak pernah Yesus ngomong aku ini Bapak Gak pernah Jadi para tritunggal jangan ngeyeler Jangan ngototer Jangan tegar tengkoer Yang di surga itu Yesus Makanya di dalam wahyu 22 ayat 16 Yesus ngomong gini Aku Yesus Tuh Di dalam wahyu Wahyu 21 ayat 6 Aku Alpha Omega yang Maha Kuasa Di dalam wahyu 1 ayat 8 Aku Yang Alpha Omega Maha Kuasa Wahyu 1 ayat 17 sama Aku Alpha Omega yang awal yang akhir yang terdahulu yang terkemudian Wahyu 4 ayat 8 Yesus disebut Tuhan Allah Maha Kuasa Ya Sama ya Jadi artinya apa Artinya Yesus tidak ada disebut Bapak Ya karena Bapak itu kiasaan Bapak itu sudah finish Ketika Yesus di bumi betul dia cerita tentang Bapak Allah itu Bapak Lalu Yesus ngomong Ketika aku naik ke surga Akan tiba saatnya Kalau kamu tidak percaya bahwa Akulah dia Akulah Allah Ya makanya ada 1 Yohanes 5 ayat 20 Jadi Bu Siapakah dia Bu Karen yang keren Siapakah dia yang dimaksud di dalam Yohanes 8 ayat 24 Tak lain dan tak bukan Allah Yesus adalah Allah yang benar 1 Yohanes 5 ayat 20 Roma 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 9 ayat 5 Yesus itu Allah yang patut dipuja selama-lamanya Titus 2 ayat 13 Allah maha besar Juru selamat kita Yesus Kristus 1 Timotius 2 ayat 3 Allah Juru selamat itu Jadi Yesus juru selamat itu Allah 1 Timotius 2 ayat 5 Allah itu Esa Esa pula Kristus Yesus Jadi Kristus Yesus itu Allah Kristus Yesus itu Esa Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Tuhan siapa 1 Korintus 8 Ayat 6 Tuhan itu Yesus Kristus Jadi ibu mau puter-puter Kayak apa saja Allah itu Yesus Kristus Tuhan itu Yesus Kristus Bapak itu Finish Jadi kalau Bu Karen yang keren Ibu masih Semoga ibu tidak lagi ya Ibu jangan lagi Ngototer Ngeyeler Tegar tengkoer Tetap nyembah Bapak Doa Bapak kami Baptisan Bapak Anora Kudus Sorry bu Saya pendeta Henry Tandiyata Memberitahu Inilah kebenaran Alkitab Kamu Mati Dalam dosamu Makanya disebut Kristen Kambing Terkutuk Matius 25 Ayat 41 Tidak ada Satupun Ratusan ribu Pendeta di Indonesia Bisa bantah ini Anda yang masih Nyembah Bapak Masih doa Bapak kami Masih baptisan Bapak Anak Ruh Kudus Anda Kristen Kambing Terkutuk Matius 25 Ayat 41 Jurusanmu Neraka Bersama Iblis Alaih Hilak Nat Di dalam Matius 7 Ayat 23 Yesus bilang Aku tidak tahu Tidak pernah Kenal Kamu Itu Klop Dengan Lukas Lukas 12 Ayat 37 Aku tidak tahu Dari mana Kamu datang Orang Kristen Itu kan Datangnya Jelas Jelas Dari mana Dari Baptisan 1 Petrus 3 ayat 21 Baptisan Menyelamatkan Baptisan yang benar Namamu tertulis Di dalam kitab kehidupan Milik Anak Domba Silahkan Bapak Ibu Saudara Makanya Baptisan Baptisan itu pintu masuk Anda ke surga Nggak main-main Namamu tertulis Dalam kitab kehidupan Ya Bu Karen yang keren Baptisan dulu Di mana yang Paling dekat Ibu Darahmana Kalau Jakarta Mau ke Cikarang Juga boleh Cikarang Kemudian Tangrang Pamulang Juga boleh Silahkan Cari yang terdekat Mau Mau Ke Bogor Juga boleh Ya Kalau Bogor Malah sudah pasti Itu tanggal 14 14 Juni Hari Minggu Jam 2 Di Bogor Ada Baptisan Ya Bapak Ibu Saudara Yang mau ikut Baptisan di Bogor Hari Minggu Tanggal 14 Juni Ada Baptisan Jam 2 Siang Silahkan Hubungi Nomor-nomor Kami Ya Jadi Bu Karen Yang keren Sudah Sudah Saya jawab Siapa Dia Di dalam Yohanes 8 Ayat 24 Tak lain Dan tak bukan Allah Bukan Bapak Sebab Ayat Alkitab Tidak boleh Ditabrak Ya Yohanes 16 Ayat 25 Akan tiba saatnya Aku tidak lagi Memberitakan Kepadamu Dengan kiasan Tetapi Memberitakan Sebenarnya Tentang Bapak Siapakah Itu Aku Ini Loh Yesus Ini Loh Akulah Allah Itu Makanya Yesus Tidak memakai Gelar Bapak Memakai Gelar Alpha Omega Bapak Yang Kekal Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Allah Yang Benar Allah Segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Yang Mau ikut Sekolah Alkitab Silahkan Masih dibuka Angkatan Ini sampai Bulan Juni Ini Angkatan 14 Lalu Nanti Bulan Juli Angkatan 15 Kita Sudah Mulai Dari Angkatan 9 9 10 11 12 13 14 Sudah 6 Angkatan Sudah 900 Rata-rata Satu Angkatan Average 150 Mahasiswa Tidak Ada Sekolah Manapun Yang Mahasiswanya Segitu Apalagi Sekolah Sekolah Fisik Sekolah Teologi Tidak Ada Satu Angkatan Bisa Segitu Tidak Ada Kami Satu Tahun Tiga Angkatan Satu Tahun Tiga Angkatan Tiga Sampai Empat Kita Lihat Dan Terus Ada Average Segitulah Silahkan Ini Demi Kemurahan Allah Supaya Anda Semua Tahu Hal Seperti Ini Dan Cabang Kita Sudah Ada Di 24 Yang Sudah Kita Pren Itu 24 Menyusul Lagi Berapa Tadinya Sekitar 90 Ada 90 Cabang Kita Di Berbagai Kota Jadi Jangan Khawatir Anda Sebut Kota Mana Kota Terdekat Kota Terdekat Tentu Saja Setelah Corona Masih Banyak Kolam Renang Yang Tidak Buka Ya Masih Belum Buka Baik Segala Hormat Kemuliaan Untuk Isu Salah Yang Benar Alah Segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Lama Yata Bersama Saya Pendeta Henry Tandian Tabi BPS Haleluya Amin